huruf A itu sekian detik dari huruf ini ke huruf ini sekian detik apakah sebelumnya sudah ada statistiknya kalau iya, dari mana statistiknya, gitu itu saja pertanyaan saya, terima kasih oke terima kasih Pak Riko penanya terakhir, silahkan atau mungkin SSH ini masih susah ya, karena singkatannya SSH, kalau SMA, SSH singkatannya susah, ya berarti susah bertanya, ya begitu oke, kalau tidak ada, nanti saya langsung kirim ke Pak Arief untuk menjawab pertanyaan oke, saya ingat tidak ada, dua penanyaan silahkan Bapak Arief, dijawab, terima kasih baik, terima kasih, untuk pertanyaan yang pertama mungkin kita akan sedikit feedback, apa, flashback, apa itu interaktif dan non-interaktif, gitu kalau misalnya interaktif, kita lihat pada ketika first attempt to login, gitu kan, kita lihat kalau misalnya kita coba melihat ketika kita SSH ke white box dan kemudian kita melakukan sniffing pada session login yang pertama ini password dikirimkan itu non-interaktif itu artinya satu paket langsung dikirimkan kita lihat kalau misalnya kita buktikan disini dia belum menerima karena walaupun kita sudah mengetikan session atau tunneling itu belum terjadi antar klien dengan server, gitu artinya tidak ada paket data atau tidak ada apa namanya interval waktu antara paket yang pertama dengan kedua karena dikirimkan satu kali, gitu bukan bukan interaktif mode kalau interaktif itu seperti yang tadi sudah masuk dalamnya kemudian misalnya start to user mengganti user dari user yang lain itu sudah masuk dalam interaktif mode tapi kalau misalnya sebelum tunnel itu terjadi antara klien dengan server itu masih non-interaktif mode artinya belum ada paket yang dikirimkan sampai dengan kita enter login baru paket yang terkirim artinya paket yang pertama ini pasti isinya password cuma satu paket satu satu string tidak tidak bedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain gitu jadi apa artinya yang kita lakukan adalah pada suatu interaktif mode jadi timing attack itu bisa bekerja dalam sebuah interaktif mode artinya ketika suatu paket kita bisa membedakan paket satu dengan paket yang kedua dua dengan ketiga tiga dan keempat jadi waktunya berapa kita akan lihat berdasarkan statistiknya seperti itu oke itu perbedaan yang pertama kemudian yang kedua kalau menggunakan robot betul sekali pada prinsip counter measure terhadap keseluruhan side channel attack prinsip yang harus diingat adalah menghilangkan atau meminimalisir terjadinya kebocoran informasi atau information leakage gitu baik itu berupa power baik itu berupa elektromagnetik gelombang elektromagnetik ataupun dalam hal waktu kalau dalam waktu sendiri typing attack secara umum adalah melakukan padding atau penambahan waktu secara acak gitu bisa opsinya adalah menggunakan include atau di embed ke dalam aplikasi yang kita tuju seperti yang saya lakukan ini ataupun bisa menggunakan sebuah script line yang bisa bekerja sebagai apa namanya random number atau random time generator gitu seperti yang di bilang was tadi itu bisa bisa sekali kalau misalnya kita bisa paham memberikan itu silahkan tapi kalau misalnya dengan cara yang lain bisa di embed ke dalam sistemnya bisa juga jadi keduanya intinya bisa menyelesaikan issue tersebut itu betul sekali kemudian bagaimana perlainan yang kedua ya apakah ini dari Bapak SSH ini sudah bug ini apakah sudah pernah dilaporkan ataupun belum sebenarnya sampai pada versi yang terbaru protokol ini karena prinsip sebenarnya desain dari SSH itu sendiri memang ketika sudah terjadi tunnel dia tidak bisa membedakan mana yang ketika isinya itu adalah komen untuk substitute user isinya password ataupun bukan selama dia sudah masuk dalam interactive mode apapun baik itu berupa substitute user ataupun password dia tidak tahu apakah ini password atau bukan jadi setiap yang sudah terjadi dalam sebuah interactive mode dia tetap mengirim satu karakter itu terpisah menjadi satu paket jadi sebenarnya banyak di forum itu sudah disounding ke milis-milis ataupun ke open SSH devnya sendiri bahwa itu masih apa namanya istilahnya memang ada seperti itu cuman ada dua hal yang harus diperhatikan tadi belum sempat saya tunjukkan nah ini isu yang isu yang mereka sampaikan adalah yang pertama dari kelompok yang pertama timing attack is not practical kenapa? karena banyak asumsi yang kita gunakan pertama latensinya harus kecil artinya jaringannya jaringannya antara jaringan kita antara klien dengan server itu harus sangat kecil artinya sangat banyak limitation-nya karena beberapa asumsi banyak digunakan contoh kalau misalnya dari network one kalau ting keluar itu pasti banyak waktu yang digunakan dan sudah menambah waktu keacakan jadi itu merupakan sebuah asumsi banyak asumsi yang digunakan kemudian yang kedua memang POC ini ataupun paper paper yang ditulis baik dari yang apa namanya pada SSR versi sebelumnya itu menggunakan asumsi-asumsi bahwasannya tidak ada latensi dalam jaringan ataupun menggunakan latensi yang sangat kecil dalam sebuah LAN jadi ketika kenapa dijadikan isu dikhawatirkan ketika environment itu atau lingkungan itu atau pembatasan itu sudah tidak menjadi isu di masa depan kita gak tahu misalnya sejaringan bisa hampir tanpa latensi ataupun bisa limitation-nevitation yang digunakan user bisa mendapatkan statistik yang cukup banyak ketika semua sudah ditambahkan bisa saja teori itu menjadi kenyataan dengan penelitian itu beberapa orang melakukan riset bagaimana kalau kita patch aja segera sebelum timing attack ini bisa dilakukan secara praktikal itu yang pertama kemudian sorry itu praktikal treat dengan beberapa asumsi sebenarnya ada juga yang mengatakan itu not praktikal treat karena tadi typing patternnya itu sendiri yang kita asumsikan adalah dalam menggunakan pengumpulan statistik itu usernya harus user yang touch typing touch typing itu artinya mengetik dengan cepat seperti sysadmin kan biasanya kalau misalnya menggunakan sysadmin kan gak perlu liat keyboard langsung liat layar itu touch typing bisa mengetik atau memiliki kemampuan mengetik dengan cepat kemudian cooperation with the user artinya user kita bisa mempunyai kedekatan ataupun interaksi kepada user untuk bisa mendapatkan keystroke yang mereka dapatkan kemudian yang ketiga adalah meet huge of memory karena banyak waktu yang harus digunakan banyak resource yang harus digunakan banyak space yang harus digunakan dalam mengumpulkan sampling tadi begitu begitu nanti semuanya ini sudah dikumpulkan baru bisa dilakukan timing attack seperti itu itu pros and consnya dalam timing attack semuanya seperti itu baik itu power baik itu noise baik itu elektromagnetik maupun dari timing attack itu semuanya banyak berputar di teori-teori kemudian beberapa POC yang sifatnya berupa beberapa limitation dilibatkan kemudian pertanyaan yang terakhir dari mana statistiknya apa ya seperti yang saya sebelahkan tadi bahwa statistik itu asumsi yang kita gunakan adalah user menggunakan touch typing dan kita mempunyai cooperation dengan user yang akan kita menjadikan sampling jadi misalnya contoh ketika kita punya asumsi kita akan melakukan attack menjadikan asumsi asumsi semua sisa admin cara mengetiknya sama atau speednya sama asumsi semua sisa admin menggunakan keyboard yang sama itu contoh kita akan mengumpulkan user itu ketika melakukan pengumpulan statistik user itu sendiri yang akan kita cari samplingnya dari user yang kita tuju jadi tidak semua user kita gunakan artinya user yang khusus untuk touch typing seperti itu jadi memang untuk timing attack itu sama banyak jadi dari segi teoritis kalau dari segi teoritisnya kita sudah bisa untuk melakukan atau counter measure dengan beberapa teknik itu kemungkinan ke depannya apabila terjadi hal seperti itu kita bisa menggunakan ide dasar itu untuk bisa menghambat atau mencegah serangan itu seperti itu mungkin yang bisa saya jawab Pak oke saya anggap sudah cukup oke sekali-kali tepuk tangan untuk saudara sudah mempresentasikan dengan baik dan benar counter measure against timing attack on SSH using random delay dan selamat menikmati